Hai guys aku baru dapat makanan kedua makanan India hari ini namanya Janaburi kalau nggak salah tapi aku masih bingung ini apa tadi aku cuma lihat fotonya dan pikir wow itu kelihatan asik akhirnya aku dapat yang begini aku kira aku dapat sesuatu kecil ternyata gede banget lihat ini wow gila kan ini sebenarnya cuma tepungan yang digoreng karena itu awalnya sangat kecil dan tiba-tiba ini jadi besar banget musik 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 Nah, dan sama aku tidak tahu, tapi kelihatan seperti sayur, seperti bean atau apa ya. Dan sedikit, sedikit apa namanya, ayo kita coba dulu apa yang kita pati sini. Aku tidak tahu, apakah ini yang goti chanai asli, tapi katanya ini beda. Tapi ini agak manis, tapi juga gurih. Enak ya nih? Kalau kita makan roti ini asa, enak. Ayo kita coba ya dengan kue ini. Oh my God. Hmm, enak banget ini. Sayang sekali aku tidak tahu ini sebenarnya apa. Tapi menarik juga kalau kita coba yang kita sama sekali tidak tahu kan. Ya masalahnya, kalau orang di sini, aku agak susah mengerti orang di sini. Karena emang juga bahasa Inggris kan, bukan bahasa Indonesia. Hmm. Bahasanya gurih banget. Kita bisa merasakan kukuma itu. Tapi aku masih bingung gimana makan bawang merah ini. Apakah kita makan itu begini aja, atau itu dicampur, atau gimana ya. Aku masih bingung dengan itu. Tapi enak. Ini juga merasa seperti bisa bikin kenyang. Lihat, ini sebenarnya sangat tipis kan. Tapi tadi dikembangkan ketika digoreng. Hmm. Oh. Hmm. Enak banget. Ini harganya Rp2.70. Jadi itu cukup terjangka kalau aku pikir Rp2.70 itu berapa ya. Mungkin juga Rp2.70 itu berapa ya. Kira-kira-kira. Ah, ya. Ya, ya. Kira-kira begitu. Hmm. Kalau di bahwa itu lebih crispy. Di atas itu lebih soft. Hmm. Kalian suka makanan in India? Silakan langsung komen di bahwa. Hmm. Hmm. Enakkan. Hmm. Aku akan tulis di deskripsi. Aku makan apa di sini. Karena di deskripsi aku bisa nanti research dulu sabentar. Karena emang aku tidak research untuk makan yang begini kan. Hmm. Apalagi makanan in India sangat kompleks. Jadi dengan banyak bumbu dan banyak, wow. Hmm. Padahal di foto kelihatan kecil. Ya, sekarang sekali tadi. Sebenarnya aku baru makan, apa aku makan tadi yang nasi banana leaf. Dan habis itu hujan mulai. Jadi sekarang aku agak bingung harus ngapain ya. Jadi tadi beli pastik. Tapi itu juga sangat susah dapat kato itu. Ya. Dan akan ya kamu mau minuto ke China Town. Tapi masalahnya sebenarnya lagi gelap. Dan erhucan ya. Hmm. Enak banget ini. Hmm. Ini. Ya aku senang orang India bisa masak yang sangat sederhana. Tapi sangat-sangat enak. Aku juga dapat kentang. Aku pikir yang ini. Hmm. Aku baru lihat orang India makan gimana. Jadi harus begini ya. Ah, terlalu kecil gudin ya. Hmm. Hmm. Mungkin aku makan ya begini. Hmm. Oke guys. Aku lanjut dulu makanan ini. Nanti aku lagi nulis deskripsi nama dan harga di bawah ya. Di deskripsi. Oke guys. Makasih banyak kalian udah nonton video ini yang ada dari Kuala Lumpur. Dan jangan lupa like video ini di bawah. Comment pikiran kalian. Dan share sama teman yang mungkin lagi mau ke Kuala Lumpur atau yang suka makanan India. Oke guys. Dan seperti saya lalu. Kalau belum subscribe. Langsung klik. Baca aku yang muncul di situ. Klik dan subscribe. Dan jangan sehari. Aku pasti akan kembali. Cake. 10. 10. 12. 12. Terima kasih.